Intro Inspirasi Solusi Pagi ini saya mau ajak Anda untuk belajar dulu Karena di dalam dunia pemasaran kawan Ada sebuah istilah yang harus kita pelajari Yaitu neuromarketing Nah neuromarketing ini apa? Mungkin asing gitu ya di telinga Anda mungkin kok saya baru denger Nah kita akan belajar ini Karena dalam neuromarketing itu bisa menjelaskan Bagaimana seorang konsumen memutuskan Untuk membeli suatu produk atau merek tertentu Nah ini tentunya bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan Yang menjual produk mereka Lalu yang bergelut di dunia pemasaran Pagi hari ini kita belajar di Inspirasi Solusi Bersama dengan Dr. Gancar C. Premananto CMA CDM CNLP Beliau ketua Departemen Manajemen FEB UNER Dan juga owner dari digiseminar.id Serta ruangpamer.co.id Serta founder dari AACIM Selamat pagi Pak Gancar Selamat pagi Alhamdulillah semoga semua sehat-sehat selalu Baik yang di Radio Suara Surabaya Maupun yang sedang berkendara Sambil mendengarkan Suara Surabaya Semoga sehat dan bahagia selalu Di akhir minggu ini Amin Penyiarnya juga ya Pak ya Iya tentunya Pak Gancar Saya juga jujur baru mendengar Istilah neuromarketing Apa sebenarnya ini Pak? Ya Yang jelas kita bisa menebak ya Meraba Bahwa neuro itu berarti kita berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sel-sel syaraf gitu ya Ada kaitannya dengan masalah otak dan kemudian sel syaraf Kemudian marketing ya hal-hal bagaimana kita bisa mempersuasi konsumen Untuk kemudian bisa membeli produk kita Nah itu awalnya kemudian memang dari neuroscience Bahwa neuroscience itu sendiri sebetulnya udah lama ini 1969 itu ada banyak riset-riset yang berkaitan dengan neuroscience Tapi memang untuk dikaitkan dengan dunia pemasaran itu sekitar 2002 Jadi memang masih baru-baru saja Sehingga kalau memang di Indonesia sendiri belum begitu Apa ya kedengaran saya kira wajar-wajar saja Oke baik Jadi gampangnya ini cara untuk mempengaruhi konsumen Dengan memanfaatkan syaraf-syaraf tadi Begitu Pak? Ya artinya gini Ini sebetulnya neuroscience itu kita bicara tentang Bagaimana kita mempelajari otak dan kemudian sel-sel syaraf kita Jadi berkaitan dengan hal itu Karena itu kan kemarin saya juga aktif untuk di neuromarketing ini Karena diajak oleh dokter bedah syaraf dari Universitas Air Langga Yaitu dokter Asra Al-Fawzi Beliau mengajak saya untuk riset bareng Nah maka kita berusaha untuk menyampaikan dan kemudian Men sosialisasikan tentang neuroscience dan neuromarketing Bahwa banyak hal yang menarik Jadi pembelajaran tentang otak dan syaraf itu kemudian dikaitkan dengan Hal yang menarik bahwa kita bisa mengetahui Respon dari konsumen Melalui apa yang kemudian bisa diobservasi dari aktivitas otak dan syaraf-syaraf kita Gampangnya gini aja Pernah tahu iklan mie instan ya yang lidah nggak bisa bohong Dia bilang bahwa dia nggak jujur Tapi ketika diberikan mie instan gitu lidahnya nggak bisa bohong gitu kan Ini menarik bahwa disitu Mulut kita itu bisa jadi menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita sampaikan Apa yang kita rasa Tapi otak dan kemudian syaraf kita itu akan menyampaikan hal yang sebenarnya Misalnya kita ditanyai Kita suka dengan iklan ini nggak? Nah kita bisa jadi nggak suka Karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki Misalkan ada hal-hal yang bersifat seksual gitu kan Ada menunjukkan wanita yang kemudian bergandaan seksi Nah bagi bapak-bapak kalau ditanyai gitu Sepertinya oh nggak suka saya seperti ini gitu Apalagi kalau istrinya di sampingnya gitu ya Mbak Wah nggak lihat gitu ya Mbak jawabnya ya Nggak mau lihat saya Nggak mau lihat saya nggak suka Nah tapi kalau kemudian dilihat, diobservasi bagaimana pupil matanya mungkin membesar Dan kemudian bagaimana sensor di otak ini melihat bagian otaknya yang lebih terstimuli Nah itu bisa dilihat ternyata dia memang suka Nah itu hal-hal yang sebetulnya bisa kita lihat Bahwa sejak dulu orang pemasaran itu sebetulnya berusaha melihat apa yang ada di dalam otak konsumen Di consumer black box Ini dikatakan kotak hitam ini Kalau kita bisa memahami itu Kalau kita bisa mengungkap apa yang ada di otak konsumen Nah itu sangat menarik Nah ketika sedang ditanya saja Kita bisa jadi tidak menyampaikan sebenarnya karena sungkan Karena takut ketahuan Apa ya Nggak baik atau bagaimanalah Dalam bahasa ilmiahnya itu Social disability bias bias Karena ingin Dianggap lingkungan sosialnya baik Nanti kalau dia jawabnya Oh ya saya suka gitu Nah itu kan Ditanya apakah Bapak selingkuh Bahkan tentunya kita Nggak ada yang bilang Iya gitu Dan setuju Takut terhakimi ya Pak ya Takut terhakimi nantinya Tapi nanti kalau dilihat bagaimana respon otak Bagaimana syaraf-syaraf kita Nah itu menjadi menarik untuk dilihat Jadi seperti itu intinya Baik Kalau consumer behavior saya masih bisa memahami ya Pak Perilaku konsumen kan Itu karena terlihat ya Bagaimana kita memilih apa yang mempengaruhi di lingkungan Tapi ini syaraf gitu Yang itu ada di balik tubuh kita Tidak bisa Sebegitu mudahnya kita melihat dibanding perilaku Simpelnya seperti apa Pak Saat neuroscience ini Akhirnya diterapkan dalam marketing Jadi neuromarketing Setuju Jadi di satu sisi memang kita bisa memberikan stimuli kepada konsumen Dan kemudian kita langsung lihat responnya gitu kan Salah satu contoh stimuli yang kemudian biasanya dilakukan dan sering saya berikan di materi pembelajaran Hanya karena masalah harga Harga rendah dan harga tinggi Respon konsumen itu berbeda Padahal ini ada Biasanya memang neuroscience itu dikaitkan dengan eksperimen Dengan eksperimen psikologi Jadi ada percobaan bisa dicek Kuenya kuetar itu dibuat dengan bahan yang sama Waktu yang sama orang yang sama Sehingga rasanya mestinya sama-sama enak ya Mbak Tapi ketika yang satu diberi harga 15 dolar Yang satu 55 dolar Dan dibuat tes gratis Di lapangan Orang kemudian merasa Dan ini langsung bisa diobservasi responnya Yang 15 dolar itu dianggap Oh ini murah Ini gak enak rasanya terlalu kering Saya kalau yang tahu gak mau dikasih kuetar ini deh Sedang kalau yang 55 Waduh ini rasanya creamy banget Ini saya suka banget ini Rasanya lezat Hanya karena masalah harga Otak kita kemudian meraspon hal yang menjadi berbeda Mungkin juga pernah melihat film Walks in the Clothes ya Filmnya Keanu Reeves zaman dulu itu Itu kan kalau gak salah Wime itu menjadi berbeda rasanya Ketika diberi bau yang berbeda Jadi stimulan yang berbeda diberi bau ini Kemudian rasa winenya seperti apa Diberi bau ini rasanya apa Itu ada respon kepada otak kita Yang kemudian menjadikan Rasa wine itu ada yang lebih lesat Ada yang lebih Saya gak pernah nyoba Tapi itu menurut filmnya Jadi menarik untuk Memahami Apa sebetulnya ada di otak manusia Selain kemudian Dari apa yang bisa kita observasi Baik, baik, baik pak Yang kalau disampaikan itu Seringkali kan kita orang Indonesia itu Sungkanan gitu ya mbak Nanti kalau ditanyai Ini coklatnya enak enggak Ya kita jawab Enak aja lah Daripada dikebukin gitu kan ya Dikasih gratis protes lagi Oh enak gitu Walaupun sambil Nanti setelah orangnya lewat Kita lodain atau apa gitu Tapi kita sering sungkan Pertama itu Yang kedua bisa jadi Tadi social disability bias Atau bisa jadi kita tidak mampu Mengungkapkan Orang Indonesia itu Selain kemudian tidak bisa Mengekspresikan Bedanya Suka, senang, bahagia, cinta Itu biasa jadi Sama saja gitu Nah Jadi Dengan melihat Apa yang tidak tampak Oleh pandangan mata kita Dengan menggunakan alat-alat Nah ini menjadi Hal menarik Neuromarketing itu Jadi memang perlu penggunaan Alat-alat untuk menangkap Apa Melihat sensor-sensor Apa sensor itu Kemudian melihat Apa yang terjadi pada tubuh kita Oke Baik Nah dengan tadi bisa melihat Akan seperti apa Jadinya saat diterapkan Dalam bentuk-bentuk Pemasaran Kita bahas setelah ini ya Pak Gancar ya Saya jebak sebentar Untuk catatan ringkas Dan beberapa informasi yang lain Kauan pencuri barang penumpang pesawat Di Arab Saudi Terancam penjara 5 tahun Jaksa penuntut umum Arab Saudi Mengatakan Hukuman itu sesuai pasal 154 Undang-Undang Penerbangan Sipil Pencuri sama dengan melakukan Kejahatan besar Dan didenda maksimal 1,9 miliar rupiah Demikian Flash News Di persembahkan Universitas Muhammadiyah Surabaya Pilihan tepat Untuk melanjutkan pendidikan Tentu Universitas Muhammadiyah Surabaya Kunjungi www.um-surabaya.ac.id Program studi magister manajemen UK Petra Membuka pendaftaran mahasiswa baru BATC 27 Untuk perkuliahan Agustus 2022 Menawarkan 4 peminatan studi Branding and Digital Marketing Wealth and Personal Finance Strategic Management Accounting Dan Strategic Business Intelligence and Analytics Tersedia pilihan perkuliahan malam setiap hari Senin sampai Jumat Atau akhir pekan yaitu hari Jumat malam dan Sabtu Anda juga dapat memilih perkuliahan full online atau full on-site Hanya dalam waktu satu setengah tahun Anda akan memperoleh gelar magister manajemen Tersedia beasiswa bagi alumni S1 UK Petra Serta beasiswa prestasi untuk Anda yang memiliki nilai IPK S1 di atas 3,25 Berasal dari Prodi S1 di Indonesia yang terakreditasi A Pendaftaran ditutup 15 Juli 2022 Informasi lengkap klik mm.petra.ac.id Instagram at mmukpetra Atau hubungi Ibu Rani di email fbe-mm.petra.ac.id Magister Manajemen UK Petra Enrich, Expand, Empower Kawan pagi ini di Inspirasi Solusi saya membahas tentang neuromarketing Ini Anda yang bergerak di bidang pemasaran atau orang-orang yang punya usaha dan butuh untuk memasarkan sebuah produk Neuromarketing ini menjadi hal baru yang bisa Anda pelajari ya Karena akan menjelaskan bagaimana seorang konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk atau merek tertentu Dan bersama saya ada Dr. Gancar C. Premananto CMA, CDM, CNLP Beliau Ketua Departemen Manajemen FEB UNER Saya lanjutkan kembali Dari yang tadi dijelaskan ya Pak Gancar Memang ini butuh alat untuk melihat proses apa sih sebenarnya yang terjadi di otak manusia gitu saat memutuskan membeli sesuatu Nah saat itu diterapkan dalam teori-teori marketing, pemasaran yang lebih aplikatif Itu akan seperti apa bentuknya? Oke, baik. Sebelum ke sana saya sebetulnya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa Neuroscience ini sebetulnya ada di Al-Quran juga loh Oh gitu Jadi saya melihat ada dua ayat yang kurang lebih berkaitan dengan itu Yaitu Surat Muhammad ayat 30 Dan kemudian Ar-Rahman ayat 41 Di situ kalau Surat Muhammad ayat 40 itu bicara tentang Orang munafik itu seringkali punya niat-niat jahat Dan di Surat 30 yang mengatakan Dan sekiranya kami menghendaki, misalnya kami perlihatkan kepadamu Sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya Bisi ma'hum Jadi Bisi ma'hum ini bicara masalah tanda-tanda Kita bisa mengetahui tanda-tanda orang itu sebetulnya seperti apa gitu Juga di Surat Ar-Rahman juga seperti itu Orang-orang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya Nah maka kan kalau dalam psikologi kita seringkali ada micro expression Orang itu bisa dilihat sebetulnya dia sedang sedih atau tidak marah atau tidak Itu akan kelihatan Makanya kan kalau kita di dunia fotografi itu Kita bisa melihat orang ini senyum beneran, ketawa beneran atau enggak ya Walaupun pakai masker Tapi bisa jadi kita melihat ini senyum nih, ini ketawa Karena mata itu juga akan menggambarkan itu gitu kan ya Itu micro expression Sebetulnya ada alat juga yang nanti bisa menangkap micro expression itu Jadi kalau dalam dunia kedokteran Itu saya sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan Pak Doktor-Doktor Asra Al-Fawzin Karena beliau mengajak saya untuk bekerja sama Saya yang dari segi pemasaran, beliau dari segi neuroscience ya Jadi kita berusaha menangkap dari stimulan yang diberikan Itu bagaimana respon konsumen Itu bisa dilihat dari eye trackingnya Mata itu lebih banyak tertuju kemana gitu Contoh misalnya Tadi kan kalau kita bicara iklan yang kemudian ada hal seksualnya Nah mata kita lebih menuju kemana Bisa jadi mata kita lebih menuju pada modelnya dibanding pada tulisannya Nah demikian juga Ada foto bayi Ini Pak Doktor Asra menunjukkan contoh realnya Jadi ada gambar bayi sebagai iklan dari produk Katakanlah pampers atau susu Nah ketika bayi itu menghadap ke depan Ternyata fokus mata kita itu lebih banyak ke bayinya Imut, cute, lucu gitu Tapi ketika bayinya menghadap ke samping Menghadap ke tulisan Maka pandangan kita itu ke bayi juga Ketulisannya juga Jadi dari eye tracking itu kita bisa melihat Maka akan lebih baik penggambaran model iklan itu adalah Terutama bayi yang lucu itu adalah ke arah tulisan Nah itu akan menjadikan tulisannya terbaca Tidak menjadi sia-sia Nah itu salah satu bentuk yang menarik untuk kita lihat Baik, baik ya Jadi secara aplikatifnya begitu ya Pak ya Untuk cara memasarkan suatu barang Sampai akhirnya bisa betul-betul mempengaruhi konsumen tadi Tools apa sih Pak nanti yang akhirnya akan digunakan gitu ya Dalam neuromarketing ini oleh seorang pemasar gitu Kebanyakan itu dengan menggunakan alat EEG ya Kalau dalam dunia kedokteran itu kan kita bisa menggunakan Electroencephalogram atau EEG Dan kemudian juga eye tracking Itu yang nanti juga akan kita gunakan dalam riset nanti Riset bersama dengan fakultas kedokteran FIB dan fakultas kedokteran itu adalah menggunakan eye tracking Nah ini jadi bagi para pemasar itu bisa jadi sebelum iklan ditayangkan Itu kita lihat respon konsumen dulu Sehingga kita tahu iklan yang mana Kemudian lebih cocok, lebih sesuai Ini sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar juga Contoh misalnya Yahoo Itu dia membuat iklan dengan gambarannya ada banyak orang yang menari-nari Happy people dancing around the world Nah kemudian dilihat dengan EEG ini Kira-kira orang seneng apa enggak Jadi dilihat aktifasi otak bagian mana yang kemudian lebih terstimuli Nah ini pakar di bidang kedokteran Di bidang neurologi yang paham Otak bagian belakang, atas, tengah Nah itu kalau saya enggak paham ya Tapi dengan pak dokter tadi Oh kalau otak ini yang kemudian lebih terstimuli Ini berarti dia merasa happy Kalau ini anger, marah, dan seterusnya Ya itu menariknya di situ Sehingga kita Kalau tadi bertanya langsung pada konsumen Bisa jadi jawabannya akan bias Karena dia tidak menjawab Apa ya Yang sebenarnya Karena efek sungkan Karena susah menyekspresikan tadi Dan karena masalah SDB Maka dengan otak ini enggak perlu ngomong Itu maka langsung bisa kita lihat Dia suka atau tidak Jadi beberapa perusahaan sudah Melakukan hal itu Contohnya Yahoo, Coca-Cola, Fritole Sudah melakukan hal-hal seperti itu Oke Berarti neuromarketing ini digunakan Saat apa pak Sebelum Survei sebelum memasarkan Pengujian awal Pengujian awal ya Oh pengujian awal Jadi ketika iklan akan di launching Atau tes terhadap produk ini Kira-kira mereka suka atau tidak Biasanya untuk beta testnya Sebelum launching itu bisa jadi kita Uji-cobakan dulu Kepada beberapa orang Beberapa partisipan Oke Baik Untuk yang mau bertanya silahkan ya Anda bisa sambung di 031-990-nya 6x Atau kalau mau dari Whatsapp juga boleh Nanti yang dari Whatsapp di 0855-30155 Akan saya bacakan pertanyaannya mungkin Yang mau disampaikan ke Pak Gancar Tinggal ditulis saja di judul atasnya Inspirasi solusi Jadi nanti saya bisa langsung petakan Mana yang pertanyaan nyambung untuk inspirasi solusi Kalau lewat telepon akan lebih enak lagi ya Karena bisa langsung diskusi dengan Pak Gancar Baik Saya lanjutkan kembali Pak Ya silahkan Kalau tadi beberapa yang dijelaskan Pak Gancar Itu yang akan produsen dapatkan ya Pak ya Ketepatan nantinya produk ini saat dipasarkan Tapi kalau dari sisi konsumen Apa yang didapat dari neuromarketing ini Ya memang kalau kita lihat dari segi konsumen Kita tidak bisa secara langsung mendapatkan manfaat itu sih Karena ini kembali lagi neuromarketing ini Arahnya bagaimana pemasar bisa mengetahui Apa yang ada di benak konsumen Ya Jadi dari situ kemudian kita bisa secara lebih efektif Dalam memasarkan produk kita Promosinya seperti apa Kemudian penetapan harganya mau dibuat seperti apa Itu akan lebih sesuai Nah bagi konsumen tentunya Ya dia akan menjadi lebih Nyaman mungkin ya Pak ya Nyaman Lebih tepat gitu mungkin ya Lebih terpersuasi untuk melakukan pembelian itu Karena Ya kalau tidak Apa ya Karena Bawah sadarnya sudah diketahui nih oleh Pemasar Jadi Sebetulnya ini kan bagian dari Kita dalam bahasa agama kan juga Apa Ketika mulut terkunci Kata tidak ada lagi Maka kan seluruh sel saraf kita Kemudian akan bicara gitu ya Iya Jadi kita belajar juga disitu Bahwa memang Bicara masalah kondisi dalam diri kita Itu penting Karena Sel-sel saraf Kemudian Apa ini bisa menyampaikan banyak hal Maka Saya kalau Mungkin Akan lebih mengkaitkan dengan Kalau untuk konsumen ya Pak Akan mengkaitkan dengan Neuro-linguistic programming Bahwa ini berkaitan dengan Sel-sel saraf juga ini Dalam Intinya adalah Neuro-linguistic programming Kita harus positif thinking Kita harus punya positif mindset Segala sesuatu itu Tergantung dari Mindset kita Ketika mindset kita positif Kita juga akan positif Kan dari aspek kesehatan Kita sering mendengar ya Mbak Bahwa Seringkali Badan kita sakit Itu pemicunya adalah otak kita Sugestir di otak kita Karena kita stres Banyak mikir gitu kan Jadi bagi konsumen Saya kira kita harus Kemudian juga menata Otak kita Pola pikir kita Agar terus berpikir Sehat Dan berpikir positif Sehingga kita terus Sehat dan bahagia Seperti doa kita tadi Jadi tidak hanya sekedar berdoa Tapi kita harus berusaha Untuk tetap positif Baik Saya sambung dulu Dengan penelpon ya Pak Ganjar Ini yang bergabung Selamat pagi Inspirasi solusi Selamat pagi Mbak Ya dengan Imam Silahkan Pak Imam Selamat pagi Pak Imam Mau Tanya Pak Ganjar Semoga bisa menjawab Pak Yang paling efektif ya Itu kan Neuro Neuron Itu kan Karat Menstimulus orang Untuk segera memputuskan Mau beli Atau memberikan Nilai Dan lain sebagainya Jadi itu Dari rasa Turun ke hati Oh betul Atau dari hati Turun Dari mata Turun ke hati Jadi Oke Gw Maksudnya gini Itu Jadi kalau Dari rasa itu Orang merasakan dulu Bahwa Udah baru bisa Apa ya Memberikan testimoni Atau apa Memputuskan sesuatu Gitu ya Atau Jadi dari mata Turun ke hati Jadi dia tidak Merasakan apa-apa Jadi Tapi Feeling so good Jadi merasakan yang Sensasi Sehingga dia bisa memputuskan Terhipnotis gitu ya Pak Dari mata Terhipnotis Terus beli Iya Ada yang dirasa Tapi juga dari mata Misalkan Ada iklan Kokok gitu ya Itu menurut saya aneh kan Dia tidak Merasakan ya Tapi kemudian Dia cuma kuda Dan orangnya Bisa membuat orang Memputuskan Untuk Beli merek Itu ya sesuatu Betul Itu salah satu jantunya Terima kasih Baik Pak Imam Terima kasih Pak Imam Sambil Ini sudah Mengingatkan banyak hal Kepada saya ini Untuk disampaikan Berkaitan masalah teorinya Juga ini Oh ya Jadi memang Segala sesuatu Berkaitan dengan stimuli Karena itu biasanya Nanti risetnya juga Ada eksperimen Kalau diberi stimuli A Dan stimuli B Nah dari stimuli itu Kemudian Teori atau konsepnya Itu ada Model AIDA Awareness Interest Desire Action Jadi stimuli itu Harus kita aware dulu Nah ini juga harus Kita lihat Stimuli yang seperti apa Yang kemudian aware Masuk ke dalam indera kita Stimuli apa Yang kita bisa perhatikan Karena bisa jadi Ada stimuli-stimuli Yang tidak kita perhatikan Ini kan juga berkaitan Dengan misalnya Kata-kata Yang bisa bikin Jadi viral Kalau ternyata Titik-titik Nah itu kan bisa kita Membuat kita penasaran ya Kemudian Sepuluh Tips Nomor sembilan Mengejutkan Nah itu Jadi kan kita tertarik Ada something yang bikin kita Aware Perhatian Terhadap hal itu Sehingga kemudian Ada interest Keterlarikan Untuk kesanannya Inilah kemudian Interest ini Masuk ke neuron kita Ke otak Dan syarat-syarat kita Dan itu Kemudian bisa Diobservasi Dengan Alat seperti EEG Dan kemudian Eye tracking Jadi Itu yang kemudian Setelah masuk ke otak Baru turun ke hati Jadi Dari mata turun ke hati Itu benar Tapi mampir dulu ke otak Sebetulnya Untuk kemudian Karena Indra-indra ini kan Akan direspon Dengan otak kita Jadi Alurnya seperti itu Ada stimulan Kemudian masuk ke indra kita Indra kita kemudian Merespon di otak Memprosesnya Apakah kemudian Kita suka atau tidak Adanya Rasa suka itu Kemudian akan mendorong kita Untuk melakukan pembelian Kalau tidak suka Kita akan menghindar Kalau tidak suka Biasanya Kalau secara online Kita cari tanda silang Kita klik Untuk dibuang Berkaitan dengan rokok Tadi Yang disampaikan Pak Ingum Juga menarik Saya dulu pernah Bikin riset tentang Jenis-jenis gambar Yang menakutkan Di kemasan rokok Kira-kira Gambar yang mana Yang paling menakutkan Karena disitu Ada yang Kanker tenggorokan lah Kemudian Apa ya Ya Ada gambar luka Yang serem-serem itu ya Pak Pokoknya Serem-serem itu Nah Kalau bagi saya sih Sebetulnya yang paling menakutkan Adalah yang Yang lama Karena Tulisan yang lama itu kan Rokok dapat menyebabkan Kanker Gangguan Apa Gangguan tenggorokan Kemudian impotensi Dan gangguan janin gitu ya Itu sebenarnya Sudah menakutkan Tapi sekarang diganti bahasa gambar Nah Saya pernah bikin riset itu Tapi dengan cara survei Mereka kita tanyai Nah bagi saya sebetulnya Akan lebih tepat Gambar-gambar itu Kita lihat dengan Neuromarketing tadi Dengan neuroscience Kira-kira mana sih Gambar membuat Efek Takut gitu Kepada otak kita Nah itu sebetulnya Lebih tepat untuk kita Lihat seperti itu Apakah tulisan tadi Malah lebih menakutkan Sebetulnya bisa Seperti itu Untuk masalah rokok Tapi Memang Riset saya Lebih banyak Bukan persepsi Terhadap risiko Yang menjadikan Konsumen Merokok atau tidak Tapi karena Ya Ketagian sih Oh Adiksinya Masalah adiksinya Yang lebih muncul Sehingga Masalah risk perception Persepsi terhadap risiko Itu menjadi Terminimalisir Baik Jadi tentang Kenapa Iklan rokok itu Hanya berupa gambar Tapi yang beli Ada juga Yang setia Dengan produknya itu Tinggi Ya karena bisa Dijelaskan dari Neuromarketing tadi ya Pak Gancar ya Betulnya bisa dilihat Karena saat ini Saya belum Melakukan Konfirmasi Dengan melakukan Neuromarketing Ya Baik Kita jeda kembali Untuk catatan ringkas ya Pak ya Setelah itu kita lanjutkan kembali Jadi terjawab ya Pak Imam Dari mata turun ke hati Prosesnya Di otak Pak Jadi dari mata Di proses di otak Kemudian turun ke hati Muncul sebuah rasa Itu yang membuat Konsumen memutuskan Akan membeli suatu produk Atau tidak Saya masih punya waktu 30 menit ke depan Bersama Pak Gancar Ketua Departemen Manajemen FEB UNER Mengenal Neuromarketing Lawan produk kecantikan Merek lokal Tidak kalah Dengan impor Teten Mas Duki Menteri Kooperasi Dan UMKM Mengajak Produsen Produk kecantikan lokal Memperluas pasar Selama tahun 2020 Penjualan kosmetik dunia Mencapai 145 miliar dolar Amerika Demikian Flash News Di persembahkan Universitas Muhammadiyah Surabaya Pilihan tepat Untuk melanjutkan pendidikan Tentu Universitas Muhammadiyah Surabaya Kunjungi www.um-surabaya.ac.id Kauan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Umsida Perguruan tinggi terakreditasi B Yang mendapatkan Top 7 Anugrah Kampus Unggul PTSLL Dikti 7 2021 Umsida telah membangun networking Dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri Mempunyai 5 fakultas Dan 29 program studi Untuk memenuhi kebutuhan studi Dan pengembangan karir Anda Umsida Dilengkapi dengan berbagai jenis beasiswa Asuransi kesehatan Lalu asrama Unit kegiatan mahasiswa Dan berkesempatan Kuliah di luar negeri Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kuliah bisa sambil bekerja Sesuaikan waktu belajar jam pagi atau sore Dan tentu didampingi dosen tersertifikasi Dan berdedikasi tinggi Daftar sekarang di Kampus 1 Umsida Jalan Mojopahit nomor 666 B Sidoarjo Atau depan RSUD Sidoarjo Sementara untuk WhatsApp PMB Anda bisa hubungi 0877 52 22 82 00 Pendaftaran online di pmb.umsida.ac.id Selengkapnya cek Instagram PMB Umsida Untuk batas pendaftaran 16 September 2022 Umsida dari sini pencerahan bersemi Umsida pilihan tepat Generasi hebat Rosa 25 Shining Years Concert Dalam merayakan 25 tahun perjalanan karir Rosa Di industri musik Indonesia Turut memeriahkan Tiara Andini Anmes, Eka Gustiwana Dan special performance Andi Rianto Rosa 25 Shining Years Concert 25 Juni Mulai jam setengah 8 malam Di Diandra Convention Center Surabaya Segera dapatkan tiketnya Mulai kategori festival Silver, Gold, Gold Plus, Platinum, Platinum Plus, Diamond hingga Diamond Plus Harga tiket mulai Rp 400.000 hingga Rp 2.250.000 Tiket bisa Anda dapatkan di tiket.com Informasi dan reservasi Hubungi Alice Yunita di 0831-3839-0999 Atau kunjungi Instagram at inspire underscore IDN Rosa 25 Shining Years Concert Didukung oleh Suara Surabaya Ada info dulu di gatekeeper yang mau disampaikan KM 757 dari Sidoarjo Keporong Di tol ya Pak Huyrodi dan beberapa kawan melaporkan Ada totalan 6 mobil Yang 4 sudah dibahu jalan Yang 1 masih berupaya dipinggirkan Sudah ada kawan-kawan PJR dan juga mobil derek Untuk kepadatannya mulai sejak gate pembayaran KM 757 ya kejadiannya Ya 757 Kemudian kawan-kawan yang lainnya Pak Sudilo Dan juga yang lainnya melaporkan Untuk kabel yang menjuntai di traffic light ngagel tadi Di sekarang jalannya ditutup Dan dilewatkan ke AJBS semua Ditutup mobil polisi patroli Dan ini kawan-kawan polisi Sebentar tadi di whatsapp informasinya Dari Aibtu Hasan Patroli Mandiri Posek Onokromo Ibda Andri melaksanakan evakuasi kabel telkom Yang menjuntai karena tersangkut truk Di perempatan Marvel City Giat masih berlangsung Petugas telkomnya masih sudah dihubungi Masih belum datang Ini kawan-kawan polisi Mengangkat Berupaya mengangkat kabel dengan bambu dia Sambil kendaraannya Baik Ya masih ada upaya perbaikan di sana Sementara 757 400 Yang ke arah porong kawan Ini yang dilaporkan ada Totolan 6 kendaraan Baik Pak Gancar Ternyata ada Dua kawan yang bergabung di Whatsapp Suara Surabaya Saya bacakan dulu ya Pak Ini yang pertama dari Pak Sabto Andriyono Ijin tanya Data penelitiannya Berupa kualitatif atau kuantitatif Dan apakah dengan uji statistik Itu bisa membantu dalam menentukan Keputusan hasil penelitian Silahkan Pak Ya Bisa kuantitatif Bisa kualitatif Tergantung dari data yang kita kumpulkan Jadi kita akan mengumpulkan Datanya berupa apa Karena kembali lagi Ini risetnya sebetulnya Eksperimen Dan kita sudah terbiasa Untuk riset itu hanya menggunakan Survei gitu kan Nah ini Riset eksperimen Dimana ada pilihan Stimuli A, B atau C Kemudian bagaimana Respon kita terhadap Stimuli itu Nah bisa jadi Kemudian Kita tangkap Kita tangkap hasil eksperimen itu Observasinya bisa dengan Data kuantitatif Bisa kualitatif Atau bisa dua-duanya Untuk kemudian di triangulasikan Bisa dilihat konfirmasinya Contoh misalnya Kalau tadi Riset saya berkaitan dengan Gambar-gambar Di rokok Itu menyatakan bahwa Oh lebih suka gambar Lebih tidak suka gambar yang mana Lebih mengerikan yang mana Nah itu kemudian bisa dilihat Dengan bagaimana Gambaran di otak kita Mana kemudian yang lebih Terlihat Dominan dinamikanya Kalau dengan eye track Itu berupa visualisasi Jadi visual itu akan terlihat Oh yang Mata kita lebih tertuju Pada gambar yang mana Nah ini Pak Dr. Astra juga sudah membuat Eksperimen dia Beliau kemudian memunculkan Ada beberapa Cara untuk penyampaian Pembelajaran di kedokteran Nah kalau dengan video Seperti apa Dengan praktek langsung Seperti apa Dan itu terlihat Mata kita lebih tertuju kemana Jadi gambaran visual itu Yang kemudian Kita tangkap sebagai observasi Dan itu adalah data kualitatif Tidak ada angka-angkanya Nah tapi bisa juga Kita melihat bagaimana Pembesaran mata kita Kupil mata yang membesar Itu kan menunjukkan Kita lebih menyukai sesuatu Nah pembesaran itu Bisa kita lihat Berapa persen perubahannya Nah bisa jadi ditangkap Dengan kuantitatif Seperti itu Maka Data apa yang kita bisa Kolek Kita bisa kumpulkan Dari eksperimen kita Nah itu nanti akan Menjadikan Risetnya menjadi Kualitatif atau kualitatif Jadi tergantung Apa yang dicari tadi ya Pak ya Yang kita kumpulkan Datanya Baru pengolahannya Menentukan metode Penelitiannya ini tadi Ya Artinya alat itu Akan mengikuti Kita sebetulnya Pengen Pengen apa gitu ya Iya Pengen apa yang akan Kita observasi Dari stimulan Yang kita berikan Baik Pertanyaan kedua Dari Mas Fendi Mas Fendi ini Ini produknya jasa Pak Jadi Pengacara Jasanya Untuk all case Lalu konsultan pajak juga Pengacara pajak Nah selama ini Calon klien itu Hanya bertanya-tanya Setelah itu Tanpa ada kelanjutan Terus bagaimana ya Dengan metode Neuromarketing Itu bisa menarik Minat calon klien Untuk memakai Jasa-jasa yang Ditawarkan tadi Silahkan Pak Ganjar Memang aktivitas Untuk Neuromarketing Ini bukan hanya Untuk perusahaan Yang memproduksi Barang Tapi bisa juga Untuk jasa Seperti yang kita Lakukan riset Bersamanya nanti Dengan Pak Dr. Asra Itu untuk Rumah sakit Betulnya Jadi rumah sakit Ini kan tentunya Membuat brosur ya Ya Nah brosur yang Seperti apa yang Lebih disukai Apakah dengan Menggunakan endorsernya Orang biasa Dokter Ataukah kemudian Influencer gitu ya Pak ya Celebgram Ya Kan bisa jadi Menggunakan Apa dokter Pakai tangannya gini Suster tangannya gini Atau orang biasa Mewakili pasien gitu Jadi ada pasien Dari orang ternama Yang kemudian Muncul disitu Mana yang lebih disukai Kan bisa seperti itu Ya Poster yang kita munculkan Ini klien kita munculkan Itu bisa kemudian Dilihat dari Dengan neurosanit tadi Pak Kira-kira mana yang kemudian Mata kita menuju kemana Otak kita kemudian Responnya seperti apa Kalau stimulannya berbeda Karena bisa jadi Kita beri testimoni Atau tidak nih Testimoninya oleh siapa nih Nah itu bisa jadi Responnya berbeda Oh ya Usaha jasa itu kan Usaha yang butuh Physical evidence Bukti-bukti fiksi Betul Kalau kita berikan Bukti fisik Bahwa ini ada logo Ini ini Kemudian ada testimoni Dari orang pertama Saya dengan Jasa ini Masalah saya beres Misalnya Aman terkendali Segalanya Mungkin itu Yang lebih bisa dipercaya Jadi Hal-hal seperti itu Yang coba kita lihat Karena kita punya Banyak pilihan Untuk membuat Poster Flyer Jadi misalnya Endorsernya menggunakan Siapa Pendekatannya apakah Kemudian Penggunaan yang Informasi saja Kemudian pendekatan Dengan emosi Emosi apakah Sex appeal Humor appeal Fantasy appeal Bisa macam-macam Dramatisasi Kita mau menggunakan Yang mana Dari serangkaian pilihan itu Karena secara teori Semuanya bisa Tapi secara praktek Mana ini yang lebih disukai Konsumen Untuk produk tertentu Untuk jasa-jasa Seperti Apa Biasanya mungkin Fear appeal Cocok Kalau salah orang Nanti masalah Anda Bisa lebih bermasalah Misalnya Kalau kemudian Salah penanganan Tanpa ahlinya Jadi Anda akan Keluar lebih banyak dana Hal-hal itu Menjadikan kita Lebih mikir lagi Kan Mbak Oh iya Untuk hal ini Tidak boleh Coba-coba nih Kalau kita menggunakan Orang yang tidak terbukti Bisa salah penang Bukan ahlinya Bisa salah Nah hal-hal seperti itu Bisa kita Lakukan pengujiannya Dengan Tadi Mas Imam ya Mas Fendi Mas Fendi Mas Fendi tadi bisa melakukan Riset-riset seperti itu Oke Dengan neuromarketing tadi Dengan neuromarketing Pak Ganjar Jeddah kembali ya Catatan ringkas Setelah itu kita di Ya sekitar 15 menit terakhir Pak Untuk sesi di Inspirasi Solusi Oke Flash News Tahun prestasi Indonesia Di Indonesia Open 2022 Terburuk dalam 40 tahun terakhir Indonesia tidak mengirim Satu wakil pun ke semifinal Lima tahun terakhir Indonesia Selalu menjuarai Salah satu sektor Di Indonesia Open Demikian Flash News Dipersembahkan Universitas Muhammadiyah Surabaya Pilihan tepat Untuk melanjutkan pendidikan Tentu Universitas Muhammadiyah Surabaya Kunjungi www.um-surabaya.ac.id Uka Petra Terintegrasi industri dalam dan luar negeri Punya pengalaman International Exposure Kesempatan mendapatkan Biasiswa hingga 100% Kurikulum yang up-to-date Hingga terakreditasi Nasional Ban PT Serta internasional oleh IIBE Professional Accreditation Dan Asian University Network Quality Assurance Semua hanya ada di Uka Petra Segeralah bergabung Menjadi Petra Nesian Dapatkan promo Flash Sale Diskon 100 ribu rupiah Setiap pembelian Petra Admission Code Dari 11 Juni Hingga 22 Juni Di Tokopedia Pendaftaran Hingga 22 Juni Tersedia jalur prestasi Kerjasama Dan umum Ujian online cukup di rumah saja Tanggal 24 Juni Informasi lengkap Cek website Petra.ac.id Atau hubungi UK underscore Petra Join the other Petra Nesian As the next future digital leaders With Petra Christian University To be worth leading Christian University That transform society For the glory of God Kuliah Ya cuma di UK Petra Ini waktu saya bersama Pak Gancar Kurang dari 10 menit ya Di sesi akhir Inspirasi Solusi Belajar bareng Tentang neuromarketing Mengenal neuromarketing Berapa presentase Pak Kegagalan Ataupun kesuksesan Dari metode ini Mungkin sulit Untuk dilihat Karena belum ada Yang mengukur hal Seperti itu Dan pada dasarnya Dalam riset Pasti kemudian Kita bisa menoleransi Biasanya 5 persen 10 persen Dalam riset itu Bisa ditoleransi Tingkat kesalahannya Terutama Kalau berkaitan Dengan perilaku manusia Karena perilaku manusia ini Kan seringkali Banyak hal yang mempengaruhi Saya kira Secara umum Akan lebih baik Dibanding kita hanya Sekedar menanyakan saja Dan membuat Mereka menuliskan Jawaban itu Karena tadi Beberapa hal Orang Indonesia Seringkali sulit Mengekspresikan Yang kedua Yang kedua Yang kedua bisa jadi Karena faktor sungkan Yang ketiga Pengen dipandang baik Oleh peneliti Hal-hal itu Yang menjadikan Akan lebih efektif Menggunakan alat Yang langsung bisa Mengobservasi Karena Lidah tidak bisa dibohongi Syaraf-syaraf Tidak bisa dibohongi Mulut bisa jadi Berkata bohong Tapi Sesuai dari Apa Ayat-ayat tadi Bahwa Orang munafik pun Bisa dilihat Tanda-tandanya Baik Nah Pak Ganjar Untuk Metode ini Berarti Bagaimana ya Pemakaiannya Itu Akan lebih baik Kombinasikah Atau single Metode aja Pak Ya Seringkali Kemudian Akan lebih baik Kita menggunakan Mix method Memang Metode gabungan Sehingga Untuk meyakinkan Orang-orang Yang dari kuantitatif Kita juga bisa Menunjukkan Hasil kuantitatif Karena Kualitatif itu Seringkali Dianggap Terlalu subjektif Walaupun Eksperimen Tapi kalau Eksperimennya Bisa kuantitatif Ya Monggo Nanti Bisa jadi Ada hasil-hasil Yang kemudian Kita lihat Datanya Termasuk Misalnya Pembesaran Mata Tadi Kemudian Bagaimana Respon syaraf Di kulit Dan sebagainya Itu nanti Bisa dilihat Kalau untuk Biaya Pak Biasanya Survei Penelitian Itu kan Ada kaitannya Dengan biaya Yang dikeluarkan Juga Ya Pak Ya Ya Ini memang Menjadi Sebuah Apa ya Karena penggunaan Untuk EXG Dan MRA Itu bisa jadi Memiliki Prosedur Sendiri Yang punya Itu kan Biasanya rumah sakit Kita jarang Kita jarang Mempunyai sendiri Nah maka Untuk kerjasama Dengan rumah sakit Itu Butuh Apa ya Proses Jalur Tersendiri Yang kemudian Memang Harus kita Lakukan Tapi Saya pikir Itu akan Lebih murah Dibanding Kita Pengadaan Sendiri Menggunakan Metode Konvensional Dimana kita Menyebarkan Puisoner Sebanyak-banyaknya Ke sebanyak Banyak orang Gitu kan Jadi Ini masih Kemudian Lebih bisa Terjangkau lah Alat-alat Yang kita Gunakan Itu bisa Kita sesuaikan Jadi Saya sudah Kontak Dengan Pak Dokter Asra Bahwa Pada dasarnya Yang lebih Mudah Dan simple Itu bisa Jadi menggunakan Eye tracking Dan facial expression Analis Atau juga Mungkin Menggunakan Galvanic skin Response Mungkin Saya juga Belum Pernah Menggunakan Alat Seperti itu Jangan-jangan Ini seperti Kalau Spider-Man Ada musuhnya Gitu kan Gitu 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 Atau Yang jelas kan Ini Makanya kita Dari FEB Itu Senang Bekerja sama Dengan Kedokteran Karena Masing-masing Ada ahlinya Di situ Kita yang Di pemasaran Kemudian Yang dari Kedokteran Adalah yang Mampu Membaca Bagaimana Perubahan Pada Syaraf-syaraf Tubuh kita Nah Jadi Kolaborasi ini Tentunya Menjadi menarik Tapi efektif Untuk melihat Apa dampaknya Bagi Calon Konsumen Kita Berarti Ini Apa ya Kedepan Akan ada Peluang Kolaborasi Kolaborasi Berusahaan Dengan rumah sakit Untuk sebuah penelitian Pemasaran produk Gitu Misalnya Ini memang Sudah kita diskusikan Dengan Pak Dokter Asrah Bahwa Kita memang Memulai Untuk Riset Rumah sakit Jadi Kalau untuk Poster rumah sakit Ini Seperti apa Respon Konsumen Nah Pada dasarnya Kedepan Kita bisa Memang Terus Berkolaborasi Untuk Ada Ya Kerjasama Melihat Dengan Tadi Alat-alatnya Facial Expression Analis Kemudian Galvanic Skin Respon Dan Eye Tracking Tadi Untuk Melihat Konsumen Itu Sukanya Yang Seperti Apa Dan Ini Saya Kira Baru Kemudian Di UNER Yang Bisa Melakukan Kerjasama Seperti Itu Yang Bisa Menawarkan Itu Karena Seperti yang Tadi Disampaikan Belum Banyak Yang Dengar Tentang Konsep Neuromarketing Ini Secara Real Padahal Coca-Cola Dalam Mengeluarkan Ikhlam Sudah Paket Ritone Itu Dia Riset Tentang Ini Sebetulnya Orang Suka Tidak Terhadap Ngeprank Kan Sekarang Lagi Buming Ngeprank Secara Umum Orang Bila Saya Tidak Suka Prank Kasian Bahasa Awamnya Mau Ketawa Takut Dosa Jadi Mereka Akan Bila Tidak Suka Tapi Ternyata Dari Respon Otak Suka Sebetulnya Mereka Jadi Dalam Hati Ketawa Tapi Itu Mau Ketawa Takut Dosa Dengan Adanya Observasi Dengan Alat Alat Ini Maka Ternyata Ngeprank Itu Disukai Orang Maka Ngeprank Jangan Menyakiti Orang Intinya Baik Ini Di Dua Menit Terakhir Pak Gancar Bisa Disampaikan Secara Ringkas Mungkin Ada Yang Baru Bersama Kita Mendengarkan Sesi-sesi Akhir Inspirasi Solusi Tentang Neuromarketing Ini Silahkan Pak Baik Bapak Pada Konsumen Bahwa Pendekatan Kepada Konsumen Itu Terutama Untuk Memahami Blackbox Apa Yang Ada Pada Diri Konsumen Akan Diungkap Itu Sudah Risetnya Sudah Sejak Lama Tapi Salah Satu Pendekatan Yang Baru Dimunculkan Sekitar 2002 Adalah Neuromarketing Dimana Kita Berusaha Memahami Apa Yang Terjadi Pada Sensor Sensor Pada Tubuh Kita Untuk Dalam Menerima Stimuli Yang Diberikan Pemasaran Dan Apa Yang Kemudian Dilihat Observasinya Melalui Sensor Sensor Neuro Di Diri Kita Itu Akan Lebih Efektif Untuk Kemudian Dilihat Respon Konsumen Dibanding Hanya Sekedar Menyampaikan Melalui Mulut Karena Penyampaian Mulut Bisa Jadi Terdistorsi Karena Ada Bias Ingin Dipandang Baik Karena Sulit Untuk Mengekspresikan Diri Dan Karena Sungkan Dan Itu Biasanya Ada Banda Budaya Di Indonesia Kita Sungkan Untuk Menyampaikan Sesuatu Kita Kemudian Enggan Untuk Melukai Orang Lain Dan Kita Juga Sulit Untuk Mengekspresikan Sebetulnya Ini Rasanya Gimana Enak Ya Nggak Seberapa Enak Kan Seperti Itu Jadi Akan Lebih Efektif Dengan Menggunakan Alat-alat Yang Bisa Secara Langsung Mengobservasi Kondisi Neuro Neuron Pada Diri Kita Demikian Ini Perdekatan Yang Merupakan Kerjasama Antara FEP UNER Dan FK UNER Baik Pak Gancar Saya Terima Kasih Sekali Dibagi Ilmu Yang Baru Dan Mudah-mudahan Ini Memang Betul-betul Jadi Inspirasi Ya Pak Ya Untuk Perusahaan Perusahaan Terutama Melakukan Ini Sebelum Memasarkan Suatu Produk Di era Sekarang Ini Kita Riset Konvensional Itu Harus Kita Mulai Untuk Melihat Alternatif Lain Hanya Sekedar Menyebarkan Kusioner Keribuan Orang Karena Ini Dari Dima Tode Ini Kombin Teknologinya Sudah Lebih Sophisticated Lagi Sudah Lebih Canggih Lagi Saat Ini Baik Makasih Pak Gancar Selamat 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 Terima kasih Pak Gancar Atau Doktor Gancar C Premananto CMA CDM CNLP Beliau Ketua Departemen Manajemen FEB UNER Owner DJ Seminar .id Dan Ruangpamer .co.id Serta Founder AAC CIM Bersama Kita Di Inspirasi Solusi Tentang Mengenal Neuromarketing Selamat Siang Do Tentang Tentang SeEtic Bers Tentang